Keajeban Galapagos, menjelajahi keanekaragaman binatang endemik. Kura-kura raksasa Galapagos merupakan salah satu hewan yang menjadi simbol dan daya tarik utama dari Kepulauan Galapagos. Kepulauan ini sendiri dinamai sesuai dengan spesies kura-kura yang unik ini, yaitu, Galapago, yang dalam bahasa Spanyol memiliki arti kura-kura. Mereka adalah kura-kura terbesar yang masih hidup di dunia dan termasuk di antara vertebrata darat yang berumur paling panjang, rata-rata lebih dari 100 tahun. Kura-kura raksasa Galapagos memiliki ukuran tubuh yang mengesankan. Dengan berat bisa mencapai ratusan kilogram dan panjang cangkang mencapai hampir 2 meter. Iguana Laut adalah reptil unik yang hanya ditemukan di Kepulauan Galapagos yang telah beradaptasi dengan kehidupan di laut. Iguana Laut memiliki warna gelap, hampir hitam yang membantu mereka menyerap panas dari matahari, dan tubuh mereka ditutupi dengan sisi keruncing. Biasanya iguana ini berjemur di bawah sinar matahari di bebatuan dekat pantai. Memiliki kemampuan yang sangat unik, iguana ini menjadi satu-satunya spesies iguana yang mencari makan di laut tetapi hidup di darat. Iguana Laut adalah hewan herbivora. Dan makanan mereka sebagian besar terdiri dari rumput laut. Uniknya, mereka dapat menyelam hingga kedalaman 20 meter untuk mencari makanannya. Elang Galapagos adalah elang-elangka besar yang berasal dari Kepulauan Galapagos. Burung cantik ini dikenal karena keberaniannya terhadap manusia. Elang Galapagos dewasa umumnya berwarna hitam kecoklatan dengan mahkota yang sedikit lebih hitam dari punggung. Jantan lebih kecil dari betina. Seperti banyak burung pemangsa. Lang Galapagos tidak memiliki musim kawin yang teratur karena musim di pulau itu tidak berubah karena letaknya yang dekat dengan garis katulistiwa. Iguana darat Galapagos adalah spesies kadal yang sangat besar dalam keluarga iguanidae. Ini adalah salah satu dari tiga spesies dari genus Chonolopos. Ini endemik di Kepulauan Galapagos, di dataran rendah kering di Pulau Fernandina, Isabela, Santa Cruz, Seymour Utara, Baltra, dan South Plaza. Pinguin Galapagos adalah pinguin endemik Kepulauan Galapagos. Pinguin ini adalah satu-satunya pinguin yang ditemukan di utara katulistiwa. Sebagian besar mendiami Pulau Fernandina dan Pantai Barat Pulau Isabela. Karena lingkungannya yang hangat. Pinguin Galapagos telah mengembangkan teknik untuk tetap sejuk. Sarang mereka biasanya digua dan celah, sebagai perlindungan terhadap predator dan lingkungan yang keras. Burung Vampire Ground Finch adalah salah satu endemik yang hidup di Kepulauan Galapagos. Ukurannya relatif kecil, hanya sekitar 11 hingga 12 cm saja. Sedangkan beratnya 20 gram. Sama seperti namanya, burung Vampire Ground Finch memiliki kebiasaan unik yaitu menghisap darah. Darah yang dihisap berasal dari nasca dan boobies berkaki biru. Menurut sejarah evolusinya, burung finch di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan. Setelah beberapa generasi, burung ini mengalami perubahan terutama pada bagian paruhnya. Flaikles Kormoran merupakan burung unik endemik Kepulauan Galapagos dan satu-satunya spesies burung kormoran yang tidak bisa terbang. Spesies ini merupakan spesies kormoran terberat dan terbesar. Spesies ini biasanya mencari makan di laut dan makanannya terdiri dari ikan, gurita kecil, dan makhluk laut kecil lainnya. Flaikles Kormoran menghabiskan sebagian besar, atau seluruh hidupnya untuk tinggal dan berkembang biak di bentangan garis pantai. Galapagos fursil adalah spesies anjing laut bulu yang merupakan spesies endemik Kepulauan Galapagos di Ekuador, Amerika Selatan. Mereka memiliki bulu berwarna coklat muda di bagian perut dan sekitar mulut dan telinga. Dengan sisa bulu berwarna coklat sedang hingga coklat tua di bagian atas. Galapagos fursil tinggal di pantai berbatu di Kepulauan Galapagos dan biasanya menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut.